Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, jumpa dengan Wong Santun Kita tahu dan faham bahwa kita membaca Al-Quran Satu huruf hajah itu akan diganti dengan satu kebaikan Lalu ada khatis yang mengatakan Satu kebaikan itu ditikelkan, dilipat gadakan menjadi 10 Jadi kalau umpamanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang notabenya ada 19 huruf Maka kita akan mendapatkan 190 kebaikan Tapi ada ungkapan bahwa Al-Quran akan melaknat pembacanya Hal ini ada di dalam kitab Ikhya Ulumuddin Yang dikaren oleh Imam Al-Ghazali Ada ucapan Saidina Anas bin Malik Beliau mengatakan Sahabat Anas bin Malik pernah berkata Tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran Padahal Al-Quran yang dibacanya itu akan melaknatnya Syekh Al-Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansuri Dalam kitabnya Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah Beliau mengatakan ketika memberikan interpretasi terhadap ucapan di atas Maksudnya seorang Qori atau pembaca Al-Quran Yang tidak mengindahkan ilmu Tajwid ketika membacanya Termasuk di dalam ancaman ucapan tersebut Lalu di dalam kitab Ma'al-Quranil Karim Kitab ini dikaren oleh Syekh Dr. Syakban Muhammad Ismail Beliau mengemukakan Bahwa firman Allah Ta'ala yang berbunyi Warat titil Qur'ana tartila Maksudnya dan bacalah Al-Quran dengan tartil Ayat ini ada di surat Al-Mu'zammil Ayat 4 Yang dimaksud dengan tartil Itu ialah Mentajwidkan khluf Dan membunyikan kalimat-kalimat Al-Quran itu dengan mantap Saidina Ali Sungguh telah ditanya tentang arti tartil Dalam ayat ini Beliau menjawab Tartil ini maksudnya Mentajwidkan khluf Dan mengetahui wakuf Dan firman Allah Ta'ala yang berbunyi Warat til adalah fi'il amar Dan dia itu disini untuk menunjukkan perintah wajib Oleh karena itu Kami menghimbau kepada para pembaca Al-Quran Agar berhati-hati Supaya tidak menyimpang dari kaedah-kaedah Yang diremuskan para ulama dalam kitab-kitab ilmu Lalu bagaimana Lalu bagaimana Kalau ada orang yang masih belajar Dan bacaannya itu banyak yang salah Yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu Kalau kesalahannya itu tidak disengaja dalam taraf belajar Maka tidak bermasalah Yang dimaksud disini adalah Orang ini bisa membaca Al-Quran Tapi dia tidak mengindahkan ilmu tajwid Seperti maharijul hurufnya Hukum-hukum bacaannya Idhar, ikhfa, idrom, mat, dan seterusnya Termasuk tidak mengindahkan wakuf atau alamatul wakuf Nah orang yang demikian itu Akan mendapatkan laknat dari Al-Quran yang ia baca Mudah-mudahan sedikit ini Dibarungi hidayah Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mungsantun Al-Quran Caraman Al-Quran Terima kasih Terima kasih.